Nah jadi guys biasanya kalau ada bule-bule yang datang di Lombok ini di countryside yang suka traveling gitu Kalau ngeliat acara-acara nyongkolan ini bengong banget dia Karena pengen tau acara-acara adat istiadat Lombok tuh apalagi acara nyongkolan Sampai ada acara sorongserahnya gitu guys Ini yang sangat momentum luar biasa gitu Dan jadi teman-teman juga mari kita kembangkan dan jaga kelestarian budaya Lombok ini Karena acara nyongkolan dengan menggunakan gendang blek ini sebuah tradisi yang unik dari turun temurun Kalau kita beralih ke jaman modern mungkin anak-anak ABG yang suka seperti itu Tapi kalau gendang blek ini ada sejarahnya guys Tapi sebelum kita lihat keseruannya 4 gendang blek ternama yang mengiringi acara nyongkolan ini Seperti gendang blek Puma Montong Betok, JTS Ume, Tituba luar biasa banget Apalagi yang salah satunya Terudol Nah jadi guys kalau kita lihat acara nyongkolan ini Sangat jauh banget dari sirup pikunya perkotaan gitu Ini termasuk pedesaan Tapi masih banyak orang-orang yang suka dengan acara-acara seperti ini nih guys Rame banget orang nonton gitu loh Apalagi dengan diiringi 4 gendang blek ini variasi sepanjang jalan gitu Sampai di akhir acara mereka bertakran gitu loh Gak ada yang mau ngalah sampai mau azan maghrib Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!